Kalau di Indonesia, kita mengenal nama Sengkondankarta, dua orang terpidana penjara yang dihukum pidana penjara atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap pasangan suami istri, hanya karena sebelum istri ditemukan meninggal dunia, sempat menyebutkan nama Sengkondankarta, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan penegakan hukum di negara-negara lain, katakanlah negara maju seperti Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang deretan kasus dari beberapa orang yang terlanjur dihukum pidana penjara, bahkan ada yang dihukum pidana mati atas perbuatan pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya, sebagaimana telah saya kutip dari beberapa sumber. Seorang pria asal Karlunga Utara Amerika Serikat yang bernama Dr. Seth, bukan satu-satunya orang yang menjadi korban salah hukum. Dia terlanjur dihukum pidana penjara selama 26 tahun atas tuduhan pembunuhan, namun ternyata di kemudian hari dinyatakan tidak bersalah. Dr. Seth baru-baru ini mendapatkan pengampunan penuh dari gubernur negara bagian Karlunga Utara setelah dibebaskan pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan mendapatkan pengampunan penuh, maka dia bisa menuntut kompensasi atau ganti rugi kepada pemerintah sebesar 750 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,6 miliar rupiah. Dan tersep ini terlanjur dipergian penjara karena dituduh membunuh, namun sebagaimana telah saya sampaikan tadi, belakangan terbukti bahwa bukan dialah pelakunya. Dantasef baru berusia 19 tahun saat dijatuhi fornis atas pembunuhan terhadap George Raycliffe, seorang remaja perempuan yang saat itu berusia 15 tahun, kemudian mencabut kesaksiannya. Waktu itu, kenapa pengadilan kemudian menghukum Dantasef? Karena anak tersebut atau remaja tersebut itu mengaku melihat chef yang melakukan pembunuhan, namun kemudian dengan adanya penarikan dari kesaksian dari anak atau remaja tersebut, selanjutnya Dantasef dinyatakan tidak bersalah. Kisah berikutnya, dari orang yang terlanjur dihukum dengan pidana mati atas perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya adalah George Stanny Jr. Saat itu, George Stanny Jr. masih berusia 14 tahun saat dieksekusi mati atas pembunuhan terhadap dua orang anak perempuan. Setelah dieksekusi, kemudian terungkap bahwa George Stanny Jr. bukanlah pelaku pembunuhan hal ini menjadikan kasus ini menjadi kegagalan terbesar dalam sejarah peradilan paling paran yang ada di Amerika Serikat. Tidak ada bukti yang kuat pada saat majelis hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap George Stanny Jr. Dalam sebuah foto yang sangat menyedihkan, tampak terlihat George Stanny Jr. gemetaran saat diikat di kursi listrik dalam eksekusi pidana mati pada bulan Juni tahun 1944. Dua korban tewas yaitu Betty John Benicker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames yang saat itu berusia 8 tahun. Mereka ditemukan tewas karena dipukul menggunakan Palu atau Pakurel kereta di yang ada di Karonga Selatan pada bulan Maret tahun 1944. Polisi menunjuk George Stanny Jr. hanya karena melihat kedua korban sehari sebelumnya. Namun, pada tahun 2014 atau 70 tahun setelah hukuman mati dilaksanakan kepada George Stanny Jr., Hakim membatalkan hukuman tersebut dan hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi sehingga kisah dari George Stanny Jr. ini diangkat ke layar lebar pada tahun 1991 dengan judul Karolina Sklatern. Kisah berikutnya lebih dikenal dengan kasus Central Park. Kasus ini melibatkan 5 orang bocah laki-laki sekaligus yaitu Carl Weiss, Kevin Richardson, Andrew McRoy, Yusuf Salam, dan Raymond Santana yang kasus ini kemudian dikenal dengan Central Park 5. Mereka dituduh terlibat dalam kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan 28 tahun di Central Park New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1989, Hakim yang mengadili dan memutus perkara kemudian mempunis 5 orang anak tersebut dengan hukuman bervariasi antara 5 sampai 12 tahun penjara. Namun pada tahun 2002, Hakim kemudian membatalkan ponis yang sebelumnya telah diberikan tersebut sehingga 5 orang tersebut itu kemudian dibebaskan dan atas salah hukum ini kemudian mereka mendapatkan konfensasi atau ganti rugi dari pemerintah sebesar 41 juta dolar Amerika Serikat. Kisah ini kemudian menjadi inspirasi sehingga kisah dari 5 orang bocah laki-laki ini diangkat dalam drama Netflix berjudul When They Say See Us. Kisah berikutnya datang dari Ricky Jackson Chess. Pria bernama Ricky Jackson terlanjur di pidana penjara hampir 40 tahun atas pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Ini merupakan hukuman penjara terlama yang dialami oleh seseorang di Amerika Serikat ternyata di kemudian hari dinyatakan tidak bersalah. Dia dituduh terlibat pembunuhan terhadap seorang kolektor Wessel Post yang bernama Harold Franks pada tahun 1975 di Cleveland. Dua bersaudara, Wilder Bregman dan Quentin Egemoe turut terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun, setelah proses berjalan lama, seorang saksi kunci menyampaikan pernyataan yang mengejutkan semua pihak yang menyatakan bahwa saksi tersebut telah berbohong sehingga ketiga dari orang yang sempat telah dihukum pidana penjara hampir 40 tahun tersebut itu kemudian dibebaskan pada bulan November tahun 2014 dan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat. Kisah berikutnya datang dari Dennis Perry. Perry menghabiskan lebih dari 20 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan dua orang yaitu Harold dan Tema Swain di gereja baptis Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1985. Dia difonis bersalah padahal belum ada bukti yang kuat yang menyatakan bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut. Polisi melakukan penangkapan pada tahun 2000 sebelum dihukum atas pembunuhan pasangan suami istri itu 3 tahun kemudian. Namun, hukuman terhadap Perry dibatalkan pada tahun lalu setelah hasil pembuktian menyatakan bahwa DNA yang ditemukan di tubuh korban ternyata tidak cocok dengan DNA dari Dennis Perry. Saat dibebaskan, Perry berharap pembunuh yang sebenarnya ditemukan dan dia berjanji akan mendoakan semoga mendiang Harold dan Tema Swain setiap hari itu diberikan ketenangan. So, bagaimana menurut teman-teman? Kembali ke kasus kopisianida yang kemudian menghukum Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan penguayan Mirna Salihin. Apakah menurut teman-teman Jessica Kumala Wongso merupakan pelaku dari pembunuhan? Silahkan komen di bawah ini agar dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan dapat menyumbang tenaga dan pikiran bagi pengembangan atau perbaikan hukum di Indonesia. Salam dari saya.